Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada teman-teman yang bisa sekalian Bahwa pada kali ini kita akan mulai praktikum Transformator 3 fase ya Transformator 3 fase Nah disini tujuan praktikumnya apa ini Tujuhannya adalah Ini ada berapa berapa orang ini Ada 4 orang mana satu lagi Tolong-tolong itunya di bawah Ini trapo yang tiga-tiga ke situ Ini ini aja Cuman nosilosofnya tolong dia bawah-bawah sini Untung ngetahui desek tuget pasalnya Ya kalau enggak ya enggak apa-apa Jadi nanti praktikumnya menggunakan trapo sampel seperti ini ya Tiga-tiga buji nanti karena tiga pasal Jadi ada tiga buah Mungkin nanti ada menggunakan Karena ini kumparannya ini hanya sini Hanya sedikit Jadi kalau langsung diberi tegangan 380 menit Mungkin tidak mampu Nanti akan diturunkan Tegangannya menggunakan Transformator Variak ini Jadi ini untuk mengat Jadi Transformator 3 fase Variasi Variaknya Maksudnya bisa divariasi Tegangannya Jadi Turunkan mulai dari 0 sampai dengan Berapa ini 500 ya Cuman ini kameranya Enggak bisa Menjahin Oke Jadi tujuan praktik ini adalah Agar mahasiswa memahami Basit mana cara membuat Takaian pembunuhan Dengan menggunakan Transformator Tiga fase Dengan Berbagi Model hubungan trafo Jadi Model hubungan trafo itu ada Tadi nanti ada Bintang-bintang Atau Star-star ya Mungkin ada Bintang delta Mungkin ada delta-delta Mungkin yang terakhir nanti ada Star Six-sat Nah ini yang pertama nanti Modelnya seperti ini Bintang-bintang ini Kenapa dikatakan Bintang-bintang karena ini Kalau digambarkan Cara Ini seperti Bintang Atau Bintang-bintang Kalau Nanti Dalam Real-realnya Seperti ini Nyambungnya Jadi misalnya ini Polaritasnya Antara Antara Kumparan Tidak Bila terbalik Artinya Misalnya ini Ini katakan Ini positif Yang ini negatif Yang merah ini Ini positif Yang sini negatif Dan nanti Disambung Dengan yang kuning Yang kuning Maka yang atas ini Positif Yang bawah negatif Maka terjadi Disambung Dengan yang Atas tadi Yang negatif Dan yang ketiga Ini juga Yang atas positif Yang bawah negatif Maka terjadi Satu Maka itulah Jadi titik Bintangnya Ini Yang Ini Ini kumparan Bimernya Yang ini kumparan Sekundernya Sekundernya Juga Antara Nyambungnya Karena ini Bintang Maka Sistem Nyambungnya Juga ini Tidak Terbalik Jadi Bawah Dapat Bawah Dapat Bawah Yang atas 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 Keluar Sebagai Lain Atau Jaringan Jelas ya Nanti Yang Kedua Ini Hubungannya Delta Delta Ini Kalau Cara Pembambarannya Agar Bisa Dipahami Kok Dikatakan Delta Itu Gimana Kalau Digambarkan Bisa Delta Tapi Dalam Real Nanti Cara Nyambungnya Ini Yang Yang Aling Atas Pasar Pertama Ini Kemudian Ujung Bawahnya Langsung Disambung Seri Dengan Kumparan Kalau Ini Pasar Pertama Pasar Kedua Maka Langsung Disambung Seri Dengan Pasar Kedua Dan Sambung Seri Lagi Dengan Pasar Kediga Men Hacung Ujung Bawahnya Yang Pasar Kediga Disambung Ke Bagian Atas Yang Pasar Pertama Ini Kalau Delta Delta Jadi Ini Disambung Seri Jadi Antara Ini Dengan Ini Langsung Disambung Ini Dengan Ini Sambung Kemudian Yang Ini Dengan Ini Dari Jelas Ini Karena Delta Delta Maka Yang Sisi Sekunder Juga Delta Delta Ini Sisi Bawah Langsung Sambung Sisi Atas Fasa Kedua Kedua Sisi Bawah Sambung Fasa Tiga Dan Sisi Bawah Nampung Sambung Sisi Atas Dan Fase Yang Sebener Kita Dari Kemudian Kalau Yang Sambungan Apa Ini Kalau Ini Sambungan Apa Ini Delta Bintang Delta Star Jadi Yang Primernya Delta Yang Sekundernya Star Caranya Delta Tadi Sama Yang Delta Ini Hizung Pertama Ini Langsung Sambung Yang Bagian Atas Fase Kedua Hizung Jawah Fase Kedua Sambung Bagian Atas Fase Kedua Hizung Jawah Fase Kedua Sambung Bagian Atas Fase Kedua Kemudian Yang Spender Disambung Bintang Hanya Kalau Yang Bintang Yang Bawah Dapat Bawah Dapat Bawah Kemudian Yang Atas Keluar Jaringan Oke Ya Belajar Kemudian Nanti Ada Hubungan Star Z Jadi Transformator Ada Sistem Model Sambung 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 Star 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 Atau Bintang Bintang Ada Star Delta Atau Bintang Delta Bisa 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 Star Z Yaitu Z Apakah Mas Pengatunya Yaitu Singkatan Hari ini ZIGSAK kenapa transformer transformator harus dibuat tiga pasang ada yang tahu belum ini khususnya di untuk dibuat bagian tegangan tegangan untuk pemakaian sehari-hari jadi kalau di rumah adanya kita kan 220 kalau di apa namanya di industri nah itu di industri kemudian di kantor-kantor yang besar seperti STP ini termasuk kantor besar ya apa jaringannya tidak pasal kalau tidak pasal antar pasalnya ini Hai saya antar pasal A dengan B ini 380 kalau yang di rumah-rumah itu biasanya hanya satu pasal kalau satu pasal itu kan kegangan antara nih jaringan jaringan dengan titik bintangnya dengan dengan nol ya netral jadi kalau jaringan dengan nol atau lain tuh netral itu tegangannya 220 jadi kalau yang di rumah-rumah kita itu dengan lain tuh netral tidak tidak lain tuh lain tapi lain tuh netral kalau yang di industri atau di kantor-kantor yang besar yang ada jaringan lain tuh lainnya tapi tidak semua menggunakan lain tuh lain tapi seperti lampu-lampu ini kan juga sama dengan di rumah ya lain tuh netral juga di rumah jadi memanfaatkan ini tapi karena ruangannya kalau kantor besar induksi besar kan lepernya perlu yang besar kalau besar maka di wajibkan untuk menggunakan jaringan tidak pasal agar pembebasan pembebasan antara lain-lain ini dirialkan sama tapi kan namanya orang pembebasan yang tidak bisa ya bisa tidak bisa diatur harus lakukan semaunya dari konsumen yalah yang menguripkan lampu ini ya setapan aja udah pahut kalau seserah yang konsumennya tapi paling tidak ini dia diharapkan mendekati seimbang mendekati sama antara lain-lain maka ini terus kemudian kenapa harus dibuat seimbang karena kalau dibuat tidak seimbang nanti titik netralnya ini akan timbul tegangan kalau timbul tegangan maka tegangan antara lain ke netral misalnya pasal pertama nih R dengan netral S dengan netral ini tidak sama tidak sama dua jatuhnya itu nanti berarti nanti di kalau udah yang jaringan maku misalnya kemudian antara perdoaan dengan babar sari dari netik beda misalnya sana R hasil R hanya belah hasil S itu tapi kalau misalnya itu makanya yang bertugas ini yang jangan adalah sistem perencanaan yang instalatinya dulu harus dibuat setelah itu hasilnya nanti kalau ada pembayaran pembayaran oleh masyarakat setifat kalau tidak mendekati seimbang kalau seimbang persis mungkin tidak bisa maka tadi tibanya trapo tidak pasal kenapa tidak biasa ya karena untuk agar meringankan penghidangan dari instalasi penyakitnya di sana generaturnya itu biar bisa jalan tidak pasal kalau tidak pasal generator satu pasal itu lalu yang begitu tidak ada kemudian tadi untuk mempunyai imbangkan tadi dengan sistem hubungan yang sipsak ini set-nya nanti gambarnya batuan ada kalau sipsak seperti ini ya ya ini 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 yang apa namanya ini hanya sipsak hanya bagian sekundernya aja ini kalau primernya mungkin nanti apa namanya jadi kalau itu ini saya gambarkan hanya sipsaknya bagian sekundernya ini kok tidak akan bisa karena ini ya karena misalnya ini nah ini kan kumparannya ada dua ini ya ini sekundernya ada dua ini ini ya sama ini nah ini terus jadi ujung kumparan yang atas jadikan line jadikan line jadikan yang bawah disambungkan dengan ujung kumparan fase kedua tapi yang bawah tapi kumparan yang bawah ini misalnya ini ya yang atas dijadikan line terus yang ini disambung dengan yang bawah jadi jadi misalnya ini kumparannya muternya disini terus yang bawah juga disini maka yang ini kalau ini sambung ini berarti ini sambung ke yang ini atau yang ini jadi yang ini ke yang ini bukan kes ini bukan salah salah ke ini tapi ke trafo yang lainnya ini jadi misalnya ini jaringan kalau sambung lebih kamu pegangin kamu pegangin kamu pegangin oh ini jis makinnya saya nah ini jadi ini sambil diklihatin sini gila gak bisa nah oke jadi ini saya anggap ini fase pertama fase ketiga kamu angkat disini juga disini trafo tiga fase ini kita menggunakan tiga buah trafo masing-masing trafo satu fase ini satu fase satu fase satu fase nah nanti kalau kita mau menyambung misalnya bintang bintang kalau bintang-bintang tadi ya disambung yang misalnya ini kita anggap ini primernya ya primernya ini primernya satu kumparan ini nah jadi kalau ini kumparannya ini kita anggap ini misalnya sini semua ini ter kanan semua maka kalau hubungan besar maka yang ini kita sebagai lain kemudian yang ini disambung ke yang sini ya kewaritanya gak beli jadi ini kesini kemudian ini dianggap byline ini line pertama lengket 2 dan lengket 3 kemudian yang ini disambung ke ini oke itu kalau bintang nanti yang kalau bintang-bintang sekundernya nanti juga kan juga ngambungnya seperti itu kita ya kalau delta delta ya nanti ini langsung kesini kesini bagi lainnya ini kesini sambung tapi ini juga langsung berdiri sebagai lain juga nanti ya sambung kemudian yang ini disambung nanti sebagai lain juga yang ini disambung ke ini sebagai lain juga jadi lainnya delta itu seperti itu nah sekarang kalau siksak ini kalau siksak ini ini karena kita punya trafo yang sekundernya ada masing-masing perpasar ada 2 pemparan ini yang disiksak itu adalah ketiga ini jadi misalnya ini sebagai lain kemudian ini disambung ke siksak ke pasat kedua disini ini tapi kalau ini atas ini bawah disambung atau bawah juga ya ini bawah dapat sambung bawah kalau atasnya ini ini bawah dapat sambung bawah ini yang atas jadi jadi misalnya ini tadi ini lainnya bawah dapat bawah yang ini terus nanti terus yang ini ini lain kedua yang bawah dapat bawah ini kesini lain ketiga ini dapat bawah yang ini oke ya belah ya sedangkan nanti dengan menyaksikan video ini teman-teman yang lain bisa memahami saya kemudian apa yang dilakukan tadi tujuannya tadi untuk apa siksak tadi untuk menyeimbangkan agar kalau tidak seimbang tapi di titik netarnya terjadi apa adanya tegangan kalau dengan disambung siksak seperti ini tegangannya hilang karena nanti arus yang dalam satu kumparan ini arus dalam satu inti ini ada dua kumpatan ini ini kan arusnya yang yang ini ke sana ini untuk masuk yang ini keluar jadi saling berkentangan kalau terjadi kalau menyiadakan merah maka disini di 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 berarti nol ini juga ini kan juga bercentangan juga ini sedang sana yang ini ke sana ini juga oke jadi prinsipnya seperti itu kok bisa berisiksa kenapa yaitu untuk agar di titik netral bisa kan tidak simpul ke teman karena tidaknya kejadian yang tidak terubah dari kalau dari saya ini telah mesti saya petunjuk keceng yang dari saya seperti ini nanti yang diukur nanti lagi ini misalnya pasal air itu tegangannya HP LL jadi lain-lain tadi yang salah antara ini dengan ini ditutup jatuh misalnya tadi bukitnya ini dengan ini lebih lagi 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 lain-lain saya kasih lain pertama sama ini dan link kedua ini link kedua yang satu lagi berarti lain-lain tuh ini kalau lain tuh netral ya nanti ke titik bintangnya nanti misalnya nih kalau nanti dihitung bintang ya nanti ketik lain ke titik bintang ini kalau biasa ya lain-lain tuh netral pasal V pasal kalau PLL lain-lain lain kalau ini nah PPH itu V pasal itu lain-lain tuh netral yang ini apa ini 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 sekunder kemudian 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 apelunya a testa defeksi oke aku kira nanti bisa dimasuk dimulai aja ya ini rekaman kita ngakiri nanti jelaskan teman-teman memulai praktikannya untuk pelaksanaan pagi kita realnya dengan menggunakan hadurnya jadi saya akan menjelaskan alat bahan untuk melakukan praktikum transformator tiga fasa yang pertama yaitu dibutuhkan tiga buat inti trafo yaitu ini satu dua dan tiga yang kedua ada lilitan sekunder dan lilitan primer yang ini merupakan lilitan sekunder dan yang depan merupakan lilitan primer kemudian membutuhkan ampermeter lalu multimeter kemudian dibutuhkan tiga buah lampu kabel secukupnya dan juga yang terakhir adalah variak tiga fasa dan variak tiga fasa di sini terdapat tiga transformator yaitu transformator RS dan T yang bagian sini itu yaitu kumparan primer yang disebelah sini kumparan sekunder kumparan primer memiliki 500 lilitan dan yang kumparan sekunder ada dua kumparan yang setiap kumparannya bernilai 1000 lilitan berarti bagian primer di bagian negatif disambungkan ke negatif yang S kemudian negatif S disambungkan ke negatif yang T kemudian yang positif primer semuanya menjadikan line up semua line up pada kumparan sekunder akan disambungkan ke beban di bagian positif beban beban satu beban dua positif beban dua dan positif beban tiga kemudian dilanjutkan dengan merangkai bagian negatif dari beban itu dibuat star juga negatif ke negatif dan negatif yang lampu dua juga lanjut ke negatif lampu tiga dan setelah itu mereka akan disambungkan ke output netral dari power meter kemudian line up primer yang lain up 123 atau RS dan T itu dilanjutkan ke bagian MCB sesuai masing-masing yang R ke R yang SKS dan T kemudian kita sambungkan dari saklar pengaman poin 135 ke variak tiga fasa yaitu ke UV dan W kemudian ada variak tiga fasa yang netral kita sambungkan ke rangkaian star kemudian kita akan menghitung tegangan arus dan Cosby dari ketiga fasa transformator ini yang pertama kita akan menghitung dari transformator fasa air terlebih dahulu pada power meter untuk kumparan primer di bagian input satu ini dihubungkan ke netral fasa air kemudian input dua disambungkan ke bagian saklar pengaman selanjutnya di output satu disambungkan ke rangkaian netral dari star kemudian output dua disambungkan ke positif atau line up dari fasa air kemudian pada rangkaian saklar pengaman pin dua empat dan enam akan disambungkan ke masing-masing fasa tapi dikarenakan kita akan mengukur fasa air maka pada saklar pengamannya fasa air kita sambungkan ke input dua kemudian kita selanjutnya akan mengatur di bagian power meter untuk kumparan sekunder power meter kumparan sekunder yang input satu akan dihubungkan ke netral star dan yang input dua akan dihubungkan ke line up sekunder fase air kemudian di output satu ini juga akan menyambung ke netral netralnya ini akan bersambungkan netral beban atau rangkaian starnya beban kemudian di output dua itu akan menyambungkan ke beban bagian positif-positif kita akan menyalakan saklar pengaman jadi disini bisa dilihat bahwa volt dari primer adalah 53,6 ampernya 0,36 dan kospenya adalah 0,952 kemudian di power meter sekunder voltasinya adalah 202,9 ampernya 0,05 dan kospenya adalah 0,964 selanjutnya kita mengukur fase S dan T secara satu persatu dan caranya itu seperti mengukur fase R yang tadi selanjutnya kita akan membuat rangkaian delta star yaitu primernya menjadi delta rangkaian yang tadinya dari star diubah menjadi delta delta itu dari kumparan primer yang dari Fase R yang bagian positif dia disambungkan ke bagian negatif yang Fase T atau Fase ketiga kemudian yang di negatif dari Fase R dihubungkan ke positif dari Fase S kemudian bagian negatif di Fase S dihubungkan ke bagian positif Fase T yang lainnya itu akan menjadi line up untuk perhitungan rangkaian delta kita akan menggunakan multimeter dan amperimeter secara manual sedangkan rangkaian yang sekunder itu tetap menggunakan power meter sama seperti melakukan pengambilan data dari rangkaian star-star kita akan menghidupkan power dari pengalaman saklar dan yang bagian delta kita akan mengukur dari multimeter yang ini kita mengukur fase S dan arusnya di fase S kemudian yang star kita akan menghitung menggunakan power meter disini mendapatkan volt dan amper dan juga mendapatkan cospi nya selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang primer menggunakan rangkaian star dan yang sekunder menggunakan rangkaian zigzag rangkaian zigzag itu dimulai dari mengatur polaritas terbeda huru melakukan tes polaritas apabila terjadi subtraktif berarti polaritas belum benar dan setelah di tes polaritasnya apabila terjadi aditif berarti sudah benar polaritasnya setelah melakukan tes polaritas maka mulailah merangkai seperti gambar yang ada di modul dimulai dari kumparan yang di atas pada tiap fasenya yang pertama selanjutnya kita akan merangkai seperti yang sudah tertera pada modul praktikum kita akan merangkai dari kumparan yang atas dari fase R yang negatif akan dihubungkan ke kumparan bawah dari fase S ke negatif juga kemudian dari kumparan atas yang di fase S disambungkan yang negatif disambungkan ke negatif yang ada di kumparan 2 dari fase T selanjutnya dari fase T yang kumparan atas bagian positif disambungkan ke kumparan paling bawah dari fase R yang bagian negatif setelah itu sisa dari polar yang belum disambungkan yaitu di bagian bawah yang positif itu disambungkan ke positif dan positif sambungkan positif atau itu dibentuk dengan rangkaian star kemudian seperti sebelumnya kita akan menghidupkan power saklar pengaman dan kita lakukan perhitungan seperti biasanya akan mendapatkan volt, ampere dan juga cospi-nya untuk primer dan yang sekunder juga akan mendapatkan volt, ampere dan juga cospi-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati